Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Dikimatovlog Dan di video kali ini Dikimatovlog akan mereview Lampu tembak terbaru lagi guys Dan kalau kemarin kita udah mereview Lampu tembak dari Bull S Yaitu Bull S RX1 Yang sekarang tuh harganya paling murah Di 400 ribuan Tapi Dikimatovlog punya guys ya Lampu tembak X1 Yang harganya lebih murah Dari Bull S RX1 Kalau Bull S RX1 Dia 400 ribuan Kalau ini dibanderol Dengan harga 300 ribuan Kalian bisa cek Link pembelian yang ada di deskripsi Tapi itu langsung gaib Gila si anjay Lampu tembak X1 paling murah di Shopee ya guys ya Harganya cuma 300 ribuan Oke Dan ini wattnya juga sudah 30 watt Sama seperti Bull S RX1 Gila si Lampu tembak Aegis S39 Oke boxnya seperti ini guys ya Sama Ini Voltase 12-20 watt IP67 udah waterproof Sudah Waterproof artinya Tahan air 100% Kita buka aja guys Ini dia lampu tembak X1 Paling murah Sesopee Yang harganya cuma 300 ribuan Gokil si Lampu X1 sekarang Gila si Lagi banyak penggunanya Dan paling jorjoran si Aegis Paling murah Namun wattnya juga gede coy Sampai di 30 watt Anjir memang Aegis Dari dulu sih ya Aegis pertama kali muncul Langsung dia Harganya murah-murah Dan gokil-gokil ya Seperti ini guys Untuk lampunya Aegis S39 nya Gila sih kalau aku lihat Ya dia sama coy Seperti Bull S kemarin Ya Disini kipasnya juga ada Kipasnya Kemudian disatasnya Ini ada tulisan Aegis S3 Wah gokil sih coy Gokil banget sih Pantesan langsung gaib coy Ya Pantesan langsung gaib Harganya cuma 300 ribuan coy Di saat yang lain Harganya 400 ribu 500 ribu 600 ribu Dia cuma Bermain di angka 300 ribuan Dan sudah ada low beam High beam coy Cuman dia Tidak ada Angel Eye Ya Angel Eye itu bisa di custom coy Tergantung Selera teman-teman Tapi bagiku Yang penting ada low beam Dan high beam Disini kabelnya juga terpisah coy ya Antara kabel Low beam dan high beam coy Ini Ya Gokil sih Ini Pantes gaib Orang-orang yang udah dapet Pasti beruntung banget Kalian keliling lah Di Shopee Di Tokopedia Dia tuh gaada lampu X1 Yang harganya 300 ribuan Semuanya di angka 400 ribu 500 ribu 600 ribu EyeGIS S3 Dia cuma di harganya 335 ribu Kalian serbu ya Kalian serbu penjualnya Tanyain Kapan ready nya ya Soalnya ini X1 Paling murah Se Shopee coy ya Gokil sih Sudah waterproof Teman-teman juga akan Mendapatkan Pastinya disini Ada bracket set nya Ini bracket set nya Dari besi juga ya Besi kokoh juga coy Gokil sih Bentuknya Bratis nya sama Seperti Bull S Yang RX1 ya Nih Kalau dua-duanya Aku keluarin ya Sudah ada driver Eksternal nya Kemudian disini Sudah ada Socket nya Gokil sih Ini paling murah coy Paling murah Se Shopee Anjir Untung Dapet satu piece Soalnya barangnya Udah gaib banget Di Shopee Gak ada lagi coy Kalian bisa Japri lah Japri penjualnya Itu aku cantumkan link nya Nanti teman-teman Langsung tanya aja Penjualnya Kapan ready lagi ya Semoga ready lagi lah Ini paling murah Soalnya Di angka 300 ribuan Aigis S3 Oke langsung aja Kita cek Untuk watt nya Karena banyak banget Yang udah penasaran Sama lampu Aigis S3 ini Oke disini Kita sudah ada Tiga buah kabel ya Kabel hitam Kabel kuning Dan kabel merah Ini masing-masing Kabel nya Low beam Dan high beam Kita sambungkan Ke negatif dulu Kemudian kita hidupkan Untuk yang pertama Ini warna kuning nya Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk watt nya Tidak ada satunya Tidak sama sekali Tegangan 14V Gila sih 30 watt Sama seperti Bull Rx1 Bisa-bisanya Dia jual Cuma 300 ribu Bener-bener Gila Aigis ya Beruntung banget Orang-orang yang udah Dapet lampunya sih Serius Dengan harga 335 ribu Itu gila sih Gak ada penjual Yang jual segitu cuy Gokil Dan ini watt nya sama loh Seperti Bull Rx1 Kalau di 12 volt Dia dapetnya Di 28 watt Artinya Gokil coy Bener-bener sih ya Ini kabel warna merahnya Yaitu yang warna putihnya Tuh Sama coy 30 watt juga Dia dapetnya Anjir Anjir Wah Harus ya Teman-teman harus cepet tuh DM penjualnya Yang ada di Shopee Link yang aku cantumkan Di deskripsi ya Teman-teman langsung aja Japet penjualnya Kapan ready nya coy Karena ini X1 paling murah Di Shopee Yang harganya 300 ribuan Watt nya sama persis Seperti Lampu tembak Bull S Rx1 Dan kipasnya juga Di belakang Berfungsi dengan baik Dia cuman gak ada Demon Eye Dan nyala bersamanya aja guys Selebihnya Sama Low beam ada High beam ada Ya Kita tes untuk Lux matter nya Dapet berapa Penasaran banget Aku angkanya Apakah dia sama juga Seperti Bull S Rx1 ya Oke guys Jadi seperti ini Cahaya Aegis S3 Cuy bener-bener Gokil Parah Si lampu X1 satu ini guys ya Dia itu Cahayanya sama juga Cuy seperti Lampu tembak Bull S yang Rx1 Bener-bener Dia low beam nya Sama-sama ya Warna low beam nya Warna kuning Dan high beam nya Warna putih Kita liat Dia pake Lux matter nih Teman-teman bisa liat nih Apakah dia sama Lux matter nya ya Jeng-jeng Ternyata Dia sama Cuy ya Hampir sama lah 2200an Cuy Untuk lux matter nya ya Bener-bener Parah sih Ya Bener-bener Parah Cuy Ini mirip Banget Cahayanya Seperti Bull S Rx1 400 ribu Ini Aegis S3 Cuman Dihargai Ya 335 ribu Liat ya Angkanya Tidak berbeda jauh Ini secara Mata memandang ya Aku liat Itu sama persis Cahayanya ya Ya Sama persis Seperti Bull S Rx1 Dia bisa Murah banget Cuy Gila sih ini Bener-bener Ya Aegis bener-bener sih Pantesan langsung Gaib coy Oke Ini low beam nya Warna kuning ya Kuning nya juga Kuning pekat Sama seperti Bull S Rx1 Kuning nya kuning pekat Warna kuning Ya Orange Jadinya Yang warna putih nya Kita tes Dan Jeng-jeng Untuk warna putih nya Dia juga sama Tuh ada tanduk nya Yang kemarin kan Bull S Rx1 Ada tanduk nya Dia juga ada tanduk nya Bener-bener gokil Gokil Parah sih Aegis ya Bener-bener Harganya murah Kualitas nya Sanya sama Seperti Bull S Rx1 Bener-bener nih Kita tes untuk High beam nya ya guys Warna putih nya nih Tuh Angkanya sama coy Di 2000an 2800an ya Kalau kemarin Angkanya Yang Merak Bull S Di 2900 Ini 2831 Coy Mendekati banget Seperti Lampu tembak Bull S Yang Rx1 Bener-bener gokil sih Ya bener-bener Ini jawaban Buat teman-teman Ya mungkin Cari lampu tembak Bull S Atau Cari lampu tembak X1 Yang paling murah Dan Paling terang Ya ini Ya ini jawabannya Aku baru dapet coy ya Ternyata dia Cahayanya Mirip banget Seperti Bull S Rx1 Yaitu Aegis S3 Bener-bener sih Gokil Aegis ya Bener-bener dia Anjir Saat yang lain Beromba-omba Harga Segitu Dia cuman jual Di 335 Pantesan langsung gaib coy Langsung sold out Nih teman-teman harus Japri penjualnya Tungguin Kapan ready-nya Langsung keep Karena ini cahayanya Sama seperti Bull S Rx1 ya Ini cahayanya Aegis S3 Sama seperti Bull S Rx1 Bentuk cahayanya Low beam High beam Kemudian lux meter Juga Sama Langsung kita coba Di outdoornya Biar teman-teman Gak penasaran gimana Cahaya Aegis S 3 Oke guys Beginilah Bentuk lampu Aegis S 39 Udah kita pasang di Motos Banyak 2 piece Ini kiri dan kanan Ini lampu tembak X1 yang paling murah Yang pernah aku review Sampai saat ini ya X1 yang paling murah Cuman ini Rp330.000 Yaitu Aegis S39 Seperti apa cahayanya Langsung aja kita tes ya Langsung aja yang pertama Terhadapkan untuk Lobby-nya dulu guys 1,2,3 Lobby-nya Bismillahirrahmanirrahim Boom Gila boy Gila sih Bener-bener sih ya Bener-bener Aegis S S39 Bener-bener dia Walaupun Lampu tembaknya Lampu tembak yang Murah banget Dibandingkan Brand-brand yang udah besar Durungo 2, Triple X Bull S Kemarin kan yang udah harganya Di 400-500 ribuan Sampai 600 ribu Bahkan Tapi Aegis S39 Diharga Rp330.000 Dia sudah membelikan Kualitas yang terbaik Seperti ini guys Ini beneran Mantep parah sih cuy ya Ini mantep banget cuy Dibandingkan Bull S RX One Kemarin Ini hampir sama guys ya Bahkan menurutku ini sama aja sih ya Gak ada beda Kalau di mata ku cuy Meskipun tadi Di looks matternya Dia berbeda Sekitar 100 looks Ya guys ya Tapi Overall Kalau dari mata memandang Disini Posisinya sama cuy Bentuk cahaya itu sama banget Baik dari RX One Ya Ataupun Aegis S39 ini Jadi Inilah kenapa Dia langsung langka banget Di pasaran Atau langsung gaib banget Di pasaran itu gak ada Coba kalian cek Dimanapun Tokopedia Sopi Pasti Aegis S39 ini Udah gak ada Karena Kemarin Belum aku review Dia udah sold out Bener-bener parah sih anjay Wih dih Parah sih ya Bener-bener Berarti memang Beneran terang cuy Walaupun harganya 331 Ini Aegis S39 Yaitu lampu X1 yang paling murah Yang pernah aku review Ternyata Dia mempunyai Kualitas yang sangat Baik banget Dan pantasan Dia langsung gaib cuy Karena ini Lampu tembak X1 yang paling murah Yang pernah aku review Di Sampai saat ini ya Ini yang paling murah Jadi saat ini ya Paling murah banget Jadi Buat temen-temen Yang mau Lampu tembak Murah seperti ini Aegis S39 Lampu tembak X1 Paling murah di Shopee ini Langsung aja chat Link yang ada di deskripsi Aku catungkan Untuk link pembeliannya ya Kalian langsung DM aja Penjualnya Kapan tanyain Kapan ready nya guys Karena rugi banget Kalau kalian gak ambil Lampu ini Karena harganya itu 330 ribuan Itu Temen-temen Dapat 2 piece Bukan 1 piece 2 piece Atau 1 pas Lampu kanan kiri Jadi seperti ini Harganya 339 ribu Ini cahaya kuningnya Juga pekat banget Bukan kuning Yang lemon Jadi Kuningnya itu Pekat banget Seperti yang Bulls RX1 Kemarin Ini untuk Posisi lobby Untuk cut off nya Gimana Untuk cut off nya Juga rapi Tuh temen-temen Bisa lihat Untuk atas cut off nya Rapi Jadi Gak seperti Lampu halogen Ataupun Lampu-lampu Yang Silau Jadi lampu ini Tidak silau Jika dipakai Di tempat ramai Tidak menyilaukan Pengendara lain Yang ada di depan Untuk cut off nya Terbukti ya Disini cut off nya Sangat-sangat rapi Ini posisi low beam Yang warna kuning nya Terus untuk yang Warna putih nya Gimana bang Nah Oke kita hidupkan Untuk yang High beam nya Atau lampu jauh Dari Lampu Tembak Aegis S39 Seperti ini Untuk High beam nya 1,2,3 on Tuh Beneran parah Jadi Jadi X1 yang ini Tidak kalah Dengan X1 yang Harganya Di 600 ribuan Ini sebentar Ada mobil di depan Karena silau ya Jadi kita harus Membagi Jangan egois Memakai lampu tembak Itu jangan egois Pikirkan juga Lawan arah kita Yang ada di depan Jika silau Turunkan menjadi low beam Ini tidak akan Mengganggu Ini kita hidupkan lagi High beam nya Tuh Beneran coy Ya Buset Ini lampu tembak X1 Yang paling murah Di Shopee Tapi Tidak murahan Sama sekali Garis bawah Ini yang paling murah Di Shopee Tapi Kualitasnya Tidak murahan Sekali lagi Tidak murahan Di jalanan Karena ini Subuh guys ya Tuh Ini low beam Ini high beam nya Buh Parah coy Terang banget Terang banget coy Seri tidak bohong Nih sinarnya Low beam High beam Dan ini lebar coy ya Lebar selebar Dua jalur coy Dan teman-teman bisa lihat Mobil-mobil yang ada Di samping kita ini Bisa teman-teman Bandingkan dengan Lampu Motor kita ini guys Tuh Lampu tembak kita ya Nah Tuh Ini Lampu 300 ribuan Itu lampu mobil Lampu X1 300 ribuan Itu lampu mobil Jadi teman-teman bisa Bayangan Ada bayangan lah Aku berani Jamin guys Ini lebih tebal Dari lampu standar Bawaan teman-teman ya Apalagi Bawaan mobil carry Kayak pick up itu guys Itu pick up Carry Lampu tembaknya Kalau soal tebal Tebal banget ini Ini jauh Lebih tebal itu Daripada yang mobil carry tadi Untuk ngedim Gimana bang Untuk ngedim bisa banget coy Nih Kalau buat ngedim ya Nih Tuh Mantep parah coy Kalau buat ngedim bisa banget Nih Saklarnya enak Low beam dan high beam aja nih Buat teman-teman yang gak suka Ribet-ribet Dia sudah ada Saklar low beam dan high beam aja guys ya Jadi gak ada nyala bersamaan Cuma ada low beam dan high beam Jadi Saklarnya bisa sambungin ke saklar lampu utama Teman-teman Jadi langsung ke saklar Headlamp Low beam Dia akan ikut ke low beam Saklar utama teman-teman Dan ini gak mengecewakan sama sekali coy Cahayanya bener-bener Parah Parah sih gacor banget coy ya Ini bukan Setting-settingan Memang Aku lihatnya dengan RX1 Kalau dibandingkan dengan RX1 Ini sama aja coy ya Sama aja Kualitas cahayanya juga sama Tempelnya juga sama coy ya Jadi Menurutku sih Ya Sama aja sih Gak ada bedanya Dengan yang RX1 RX1 itu cuman menangnya Dia di Ada demon eye Kemudian ada nyala bersamaan Ya Kalau yang disini Dia gak ada demon Dan gak ada nyala bersamaan Tapi overall Untuk cahaya low beam dan high beam Dia sama Ya Itu kesimpulan dari aku guys Selanjutnya kita bawa jalan ya Untuk mengetes Seberapa Mantep Kalau dipakai jalan Oke Posisi seperti ini Kalau kita pakai Bawa jalannya Di tempat gelap dulu guys Nanti kita tenang aja Kita juga tes di tempat terang kok Seperti ini Posisinya Kalau kita pakai Di jalanan sepi seperti ini Dia bisa Dua jalur sekaligus Dengan satu lampu Atau satu pasang lampu Dari Aegis S39 ini Bener-bener gaib coy Anjay emang Untung dapat sepasang nih ya Katanya sih Kalau aku denger-denger Dari penjualnya itu Dia ready lagi Di bulan depan coy ya Tuh Kalian bisa pre-order Dari sekarang Langsung aja cek Link yang ada di deskripsi Itu aku cantumkan Untuk link Pembeliannya Ini untuk cahaya Aegis S39 Lampu tembak X1 Paling murah Di Shopee Seperti ini Posisi low beamnya Lampu kuningnya coy Mantep coy Ga kaleng-kaleng juga ini Sangat jauh sekali Oke Kalau ini posisi high beamnya coy Posisi high beamnya tuh Bener-bener lebih gila lagi coy Ya Diluar ekspektasi sih Bener-bener gila Gak gila Jai Ini posisi high beamnya coy ya High beamnya bener-bener Gila banget Kalau dipakai Di jalanan seperti ini Apalagi buat temen-temen Yang suka adventure Ya Suka-suka Nerapas-nerapas hutan ini Beneran gokil banget Jai Beneran parah banget Seperti ini Cahayanya Gak di setting-settingan coy ya Ini beneran Pure cahaya Dari Aegis S39 sendiri Jadi aku gak di setting-settingan Cahayanya Beneran seterang ini coy Gak bohong Serius Pantesan ini Jadi barang gaib Sudah langka sekali coy Kenapa baru tau ya Kenapa baru tau ini Aku lambat banget Dilumpuhnya ke temen-temen nih Aegis S1 Paling murah Sesopi Ini posisinya Kalau kita pake Di tempat terang Apakah hilang bang Kena cahaya Terang lampu jalan Ya temen-temen bisa liat sendiri coy Buktinya gak hilang sama sekali Bahkan terang beneran nih ya Lampunya Gak hilang sama sekali coy Bener-bener Pure Ini Asli sih Murah tapi gak murahan Ini Teril Murah tapi gak murahan Jadi Untuk sekarang Banyak banget opsi guys Kalau kalian low budget Ya gak mampu beli Durumoto triple X Yang lampu-lampu premium Seperti itu Ini ada Aegis S39 Bener-bener Joss banget cahayanya Gak kaleng-kaleng Temen-temen bisa nilai sendiri Lewat video ini Ya walaupun dipake di tempat terang Sinarnya gak hilang sama sekali coy ya Nih Tuh Kalau lampu standar bawaan publik Pasti hilang coy Tapi ini gak hilang sama sekali Tuh Parah sih Parah banget coy Parah-parah Terang banget Ini Ini untuk High gloomnya guys ya Atau lampu jauhnya Dari lampu Aegis S39 Seperti ini cahayanya Ketika kita pake Di tempat terang ya Di banyak lampu Seperti ini Dia gak hilang Untuk cahaya Aeginnya Walaupun ini cahaya putih Ketemu cahaya putih Yang pasti loop Dari lampu jalan itu Lebih besar guys Daripada lampu ini Tapi dia tetep keliatan Loh Gak kalah coy Jadi Ini video Gak ada seni settingan Tetep Memakai lampu Aegis S39 Parah ya Mantep banget coy Oke Terima kasih Sudah penonton video Digimata Vlog Mengenai review Lampu tembak Aegis S39 Yang menjadi Lampu tembak X1 Paling murah Se Shopee Digimata Vlog Selamat malam Dan bye-bye